Intro Pemirsa kita masuk ke habar 6 penambayan Kebaran api yang terjadi sekitar pukul 2 Wita dini hari Selasa 7 Februari 2023 telah menghanguskan rumah anak Zarkasi di Gang Haji Ardia 2 RT 11 Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kebaran api yang membesar wayah warga sedang tertidur lelap hingga salah seorang warga turut terbakar wayah kebaran api Kebaran api yang terjadi sekitar pukul 2 Wita dini hari Selasa 7 Februari 2023 telah menghanguskan rumah anak Zarkasi di Gang Haji Ardia 2 RT 11 Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kebaran api wayah warga sedang tertidur lelap tersebut dengan cepat membesar hingga mengulah panik warga untuk menyelamatkan diri api pun dengan cepat membakar rumah pensiunan pegawai kelurahan yang sudah berumur 80 tahunan ini Ketua RT 11 Alalak Utara Banjarmasin Utara Matnor Weta Kuni Prima Kipi Baisukan Selasa 7 Februari 2023 menyatakan bila asal-muasal kobaran api berasal dari rumah anak Zarkasi kemudian membesar hingga merayap ke rumah-rumah warga lainnya untungnya di tengah kepanikan warga ujar Matnor barisan pemadam kebakaran berdatangan Wan berupaya untuk memadamkan api namun Malang bagi Anang Jarkasi yang tinggal bersama bininya Wan memiliki riwayat sakit-sakitan karena sempat keluar dari kobaran api sedangkan bininya sempat menyelamatkan diri Terima kasih telah menonton Norhayati, seseorang warga mengaku melihat kebaran api membesar Wan merayap ke rumah miliknya Norhayati bersyukur antara bisa selamat sekeluarga dari musibah ini walaupun harta bendanya kangus terbakar bangun lo duduk, membuka jendela, melihat api sudah jadi sekalinya di rumah itu Pak dia mengingatnya mulai mana, lewat mana, lewat jendela lewat jendela, dibuka gurdinnya kelihatan apinya nyarap pada indauan api lah indauan api, warga tidak bangunnya lah hubungan di kanan sudah hubungan rumah sewa sebelah sementara itu dari kejadian ini sebanyak 3 buah rumah anak mengalami rusak parah wan sebuah rumah DRT-10 mengalami rusak ringan serta seorang korban jiwa selamat menikmati selamat menikmati